Intro Halo guys, welcome back to my channel disini kita akan membahas atau memecahkan masalah dalam dunia peternakan yang salah satunya contohnya membedakan dan membandingkan rumput gajah, rumput pakcong dan rumput odot pertama-tama kita membedakan rumput gajah, rumput pakcong karena rumput odot itu cukup mudah untuk membedakannya yang paling sulit ini rumput gajah dan rumput pakcong karena banyak orang yang mengira bahwa rumput gajah dan rumput pakcong itu mirip ya ya disini kita bahas satu-satu perbedaannya dan apa kelebihan dari masing-masing rumput yang pertama yang pertama rumput gajah rumput gajah biasa sering ditanam atau kita ketahui bahwa rumput gajah adalah rumput yang paling sering ditanam bagi peternak di Indonesia rumput ini sendiri memiliki kadar protein kasar sebanyak 10% dan untuk menanamnya sendiri cukup mudah ya sangat mudah cukup menancapkan batangnya ke tanah itu sudah tumbuh jika ingin pertumbuhannya lebih cepat kita dapat merabu atau memberi pupuk untuk suket rumput gajah sendiri yang kedua adalah rumput makcong rumput makcong hampir sama dengan suket gajah perbedaannya hanya kepada tinggi kadar protein yang ada di dalamnya dan pertumbuhannya itu lebih cepat yang pertama adalah kita bahas proteinnya dulu dibanding suket gajah biasa atau kolonjono rumput makcong memiliki protein yang lebih besar ya sebesar 17% dan untuk pertumbuhannya sendiri sekitar 60 hari itu sudah bisa panen dan perbedaannya yang sangat mencolok disini adalah suket gajah memiliki bulu yang kasar atau disebut lukut disini kalau tidak yang bulu yang ada di batang dan di bulunya di daunnya sedangkan rumput makcong itu tidak mempunyai bulu sama sekali ada sedikit itu sangat membedakan rumput rumput gajah biasa lebih kasar dan lebih kaku kalau rumput pakcong sendiri lebih lemes dan daunnya itu lebih jauh biasanya seperti itu perbedaannya dan kita balik lagi yang nomor 3 ini belum dibahas nomor 3 adalah rumput otot rumput otot itu rumput yang sejenis rumput gajah cuma dia lebih kecil lebih pendek hampir mirip daun pandan kita akan sajikan gambarnya berikut agar bisa membedakannya seperti itu untuk pakan sapi sekut otot sendiri juga cukup baik mempunyai protein kasar hampir 14% jadi dibawahnya rumput pakcong disini untuk pakan sapi sangat baik ketiga jenis itu apalagi kalau punya chopper penggiling itu itu sangat baik disini untuk pakan dumba juga bisa pakan sapi dan untuk pejantan sendiri sangat bagus disini pertumbuhannya sangat baik sekian disini saya menjelaskan ini kita hanya pleasure bareng saja tidak terima Terima kasih telah menonton